Berkat kekuatan luar biasa dari penjaga toko hao dari surga neraka, pertarungan antar monster yang hendak pecah pun terhenti. Setelah Lin Yu memberitahu Ziyi dan Sifeng untuk tidak mengecewakannya, dia mengabaikan mereka dan berkata kepada Yu Xin, ayo pergi, Xin Er. Baiklah, mendengar perkataan Lin Yu, dewa sitar Yu Xin, yang sedari tadi terdiam, menganggup pelan sebagai jawaban. Tak lama kemudian, matanya yang dipenuhi energi spiritual menoleh dan mengamati Ziyi beberapa kali. Baru kemudian dia mengikuti langkah Lin Yu dan melangkah maju, berjalan menuju, jalan surga, bersama Lin Yu. Pada saat ini, Ziyi juga berbalik dan menatap Ziyi dan Nona Rouer. Dia perlahan berjalan ke arah mereka dan berkata, ayo pergi. Karena Lin Yu dan Yu Xin sudah pergi ke tebing surga, Ziyi tahu bahwa Ziyi dan Nona Rouer seharusnya sudah kehilangan minat terhadap tebing surga, terutama Ziyi. Sekalipun mereka tidak pergi ke tebing surga, mereka masih bisa mencari tempat lain di surga neraka dan mabuk-mabukan. Di sisi lain, wanita parubaya yang menawan dengan gaun merah, Bos Hao, masih memiliki senyum tipis di wajahnya yang dewasa dan cantik. Dia berkata sambil tersenyum, terima kasih telah memberiku wajah. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Bos Hao, di pengadilan Danau Abadi, perintahkan seseorang untuk menyiapkan meja berisi makanan dan anggur untukku. Kita akan ke sana sebentar lagi, kata Ziyi tiba-tiba kepada Bos Hao. Karena dia tidak ingin pergi ke tebing surga, ada tempat indah lain di surga neraka yang disebut pengadilan Danau Abadi. Rumornya, pengadilan Danau Abadi juga sangat indah, jadi Ziyi bersiap untuk pergi ke sana. Tidak masalah, Tuan Muda Ziyi. Aku akan segera mengaturnya. Bos Hao menganggup dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, sosok merahnya perlahan memudar dalam kabut abadi seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut abadi di sekitarnya. Akhirnya, dia benar-benar menghilang ke dalam kabut abadi. Setelah Bos Hao pergi, Ziyi berbicara lagi. Ia berkata kepada Si Feng dan Nona Rouer, Ayo pergi. Karena tebing surga merusak kesenangan, kita akan pergi ke pengadilan Danau Abadi. Baiklah, mendengar perkataan Ziyi, Nona Rouer menganggup. Baiklah, Si Feng pun menanggapi. Setelah itu, mereka bertiga pun menuju ke pengadilan Danau Abadi, alam abadi lainnya di alam abadi neraka. Di samping pengadilan Danau Surgawi, kabut Surgawi melayang. Permukaan danau berkilauan dengan cahaya perak, bersinar lapis demi lapis. Itu adalah surga lain di bumi. Namun, karena mereka telah bertemu Lin Yu di tengah jalan, Si Feng dan dua orang lainnya tidak berminat. Ketiganya tidak minum sepuasnya. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Setelah Si Feng kembali, dia memasuki ruang Bloodstone Tablet. Seperti yang diharapkan, kedua putra suci, Huoyu dan Thunder Kilin, masih bertarung dengan sengit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, dan pertempuran semakin sengit. Saat mereka terus bertarung, aura mereka menjadi semakin kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada terakhir kali Si Feng melihat mereka. Setelah memperhatikan sejenak, Si Feng diam-diam meninggalkan prasasti darah itu lagi. Setelah itu, Si Feng memasuki kondisi kultivasi, menunggu kedatangan turnamen besar besok. Saat matahari terbit dari timur, sinarnya yang hangat menyelimuti seluruh kota Iblis Nevas. Pagi-pagi sekali, kota Iblis Nevas sudah ramai dengan aktivitas, dan seolah-olah laut sedang terbalik. Meskipun pertarungan sepuluh besar akan diadakan pada siang hari, seluruh kota Iblis Nevas sudah penuh sesak dengan orang-orang. Orang-orang telah tiba sejak pagi, menunggu pertarungan sepuluh besar yang sesungguhnya. Mereka menunggu sepuluh jenius teratas untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat matahari semakin tinggi dan tinggi, semakin banyak sosok muncul di kota Iblis Nevas. Kemudian, satu demi satu sosok muncul di kota Iblis Nevas, melesat menuju pusat kota Iblis Nevas. Si Uyuan, itu Si Uyuan dari Sekte Asura. Si Uyuan ada di sini. Wei Xing, itu murid Wei Tuosi, Wei Xing. Yan Lu, si jenius generasi ini, Yan Lu. Dia mengolah seni bela diri api mengamuk. Ketika semakin banyak sosok bermunculan, teriakan keterkejutan terdengar di kota Iblis Nevas. Itu dia, itu mereka, mereka juga ada di sini. Setelah itu, sepuluh jenius teratas lainnya muncul satu per satu. Meskipun orang-orang tidak tahu nama Si Feng, Ziyi, dan yang lainnya, mereka mengenalinya. Namun, orang yang paling menarik perhatian tentu saja si jenius mengerikan, Lin Yu, yang mengenakan Darking Armor dan dikelilingi oleh kabut jahat yang mengepul. Lin Yu, jenius mengerikan nomor satu di dunia, Lin Yu. Saat Lin Yu muncul, semua mata tentu saja tertuju padanya. Penampilan Lin Yu tentu saja mencuri perhatian. Bahkan si Feng dan yang lainnya menatap Lin Yu dengan dingin. Lin Yu, melihat Lin Yu sekali lagi, tubuh Ziyi memancarkan niat bertarung yang kuat sekali lagi. Setelah kemarin, tampaknya Ziyi semakin bersemangat untuk melawan Lin Yu. Ziyi mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, jika dia ingin bertarung, biarkan aku melawannya sesegera mungkin. Saya berharap lawan saya hari ini adalah dia. Setelah Lin Yu tiba, dia melirik si Feng dan Ziyi sebelum menarik kembali pandangannya dan menatap lurus ke depan. Pada saat ini, si Feng mengalihkan pandangannya dari tubuh Lin Yu. Setelah itu, dia menoleh dan menatap sosok kekar yang seperti beruang. Ki Siong. Pada saat ini, mata Ki Siong tertuju pada si Feng dan yang lainnya, dan dia menyeringai dingin. Dia bahkan menempelkan tangan kanannya dan menyapukannya di lehernya, membuat gerakan memenggal kepala ke arah si Feng dan yang lainnya. Kemudian, matanya terfokus pada tubuh Nonaru Er. Matanya yang licik mulai menjelajahi seluruh tubuhnya. Kemudian, matanya menyipit, dan jelaslah bahwa dia sedang berbuat jahat. Dia bahkan membuat gerakan melucuti pakaiannya dari jauh. Beruang besar ini, aku benar-benar ingin mencungkil matanya dan memotong tangannya. Nonaru Er menatap Ki Siong dan berkata dengan dingin. Ben Sao, jika kamu bertemu dengannya, lakukanlah itu untukmu. Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri di samping Rou, Er, berkata padanya. Kakak Si Feng, jika kau bertemu dengannya, beri dia pelajaran untukku. Saat ini, masih ada waktu sebelum tengah hari. Sepuluh keajaiban teratas berdiri dengan bangga di langit di atas kota Iblis Nevas, menunggu di bawah pengawasan puluhan ribu orang. Saat matahari semakin tinggi, tiba-tiba, suara yang sangat dahsyat bergema di seluruh kota Iblis Nevas. Siang telah tiba. Pertarungan sepuluh besar dimulai. Pertarungan pertama, Si Feng, Si Uyuan. Yang lainnya, mundur. Tidak ada undian. Suaranya terdengar seperti perintah, dan semua pertempuran diatur olehnya. Setelah mengucapkan beberapa kata itu, suara itu terdiam. Aku tidak menyangka Ben Sao akan memulai pertempuran. Mendengar suara perkasa itu, Si Feng bergumam pelan. Pada saat ini, delapan sosok lainnya di langit tidak berani lalai. Mereka melesat dan mundur ke samping. Si Uyuan. Pertarungan pertama adalah Si Uyuan. Si Feng, siapakah Si Feng? Tak lama kemudian, hanya tersisa dua sosok di langit. Si Feng dan jenius dari sekte surah, Si Uyuan. Itu dia. Jadi, itulah keajaiban itu. Dia mengalahkan Peng pengorbanan dan membunuh Murong Feng Yun dalam satu gerakan. Jadi dia adalah Si Feng. Jadi namanya Si Feng. 1412. Si Uyuan. Aku tidak menyangka Si Uyuan ku akan bertarung di pertarungan pertama. Aku sangat gembira. Tadi malam, aku bahkan bermimpi tentang Si Uyuan ku. Hem, kalau dipikir-pikir, aku jadi malu. Hatiku merasa sangat malu. Di tengah-tengah kota iblis nepas, seorang pria berwajah persegi dengan alis tebal dan mata besar menatap pemuda di langit. Dia menunjukkan ekspresi malu-malu saat berbicara. Dia datang lebih awal hari ini bahkan sebelum matahari terbit. Dia ingin melihat Si Uyuan dalam mimpinya dan menunjukkan keanggunannya yang tak tertandingi. Pada saat ini, Si Uyuan yang berdiri gagah di langit tampak agung dan perkasa di matanya, bagaikan dewa perang yang turun ke dunia. Si Uyuan ku, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Aku ingin melahirkan anak-anakmu. Pada saat ini, hanya ada dua sosok muda yang tersisa di langit. Si Genius Misterius, Si Feng. Genius nomor satu di gerbang surah, Si Uyuan. Keduanya memiliki kultivasi alam demigod bintang 4. Namun, keduanya memiliki kemampuan untuk menantang lawan dari alam yang lebih tinggi. Akan tetapi, pada saat ini, semua orang masih memandang positif kepada si Genius Misterius yang baru saja bangkit menuju ketenaran, Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng memiliki rekam jejak pertempuran yang kuat. Di langit, Si Feng menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia bisa merasakan energi yin dingin yang keluar dari tubuhnya. Ternyata orang ini juga seorang kultivator energi yin dingin. Dia memancarkan aura yang menyeramkan. Namun, kultivasi orang ini berada di alam demigod bintang 4, alam yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, Si Feng tidak terlalu peduli dengan orang ini. Jadi, namamu adalah Si Feng. Kaulah yang mengalahkan Ji Peng dari keluarga Ji dalam satu gerakan. Pada saat ini, Si Uyuan dari gerbang surah berbicara. Ekspresinya serius saat dia berbicara kepada Si Feng dengan suara yang dalam. Ben Sao adalah Si Feng. Si Feng dengan tenang menjawab kata-kata Si Uyuan. Hmm, Si Uyuan menganggupkan kepalanya dan menjawab. Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Si Uyuan, Baiklah, cukup omong kosongnya. Ayo bertindak. Gunakan jurus terkuatmu, kalau tidak kau akan menyesal. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, Si Uyuan menggelengkan kepalanya pada Si Feng dan berkata, Tidak. Aku ingin melawan monster sepertimu. Dasar monster, kau mengalahkan Peng pengorbanan dalam satu gerakan. Meskipun aku memiliki catatan pertempuran menantang Dewa Bintang 5, aku tahu bahwa aku tidak sebanding dengan Peng pengorbanan. Dia tidak menyangka bahwa Si Uyuan benar-benar mengakui kekalahan begitu saja. Begitu Si Uyuan mengatakan itu, suara agung bergema di seluruh Sin City. Si Uyuan menyerah. Si Feng menang. Apa? Si Uyuan benar-benar mengakui kekalahannya secara langsung. Si Uyuan mengakui kekalahan secara langsung adalah hal paling normal untuk dilakukan. Si Feng ini mengalahkan Sacrificial Rock dalam satu gerakan. Si Uyuan mengakui kekalahan adalah langkah yang bijaksana. Itu benar. Si Uyuan bukan tandingan Si Feng. Bertarung dengan Si Feng sama saja dengan meminta penghinaan. Apa? 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 Pada saat ini, lelaki berwajah persegi dengan alis tebal dan mata besar di kerumunan itu membelalakkan matanya karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Yuan saya, Yuanku, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan tanpa perlawanan? Dia harus berjuang sampai saat terakhir. Itulah pria sejati. Yuan, Yuan saya, gunakan kekuatan tempur terkuatmu dan bertarunglah sampai saat terakhir dengan gagah berani. Pada saat ini, pria berwajah persegi itu mengeluarkan teriakan menyayat hati ke arah langit. Pada saat ini, Si Uyuan di langit mulai mundur dari medan perang. Ah, ah, jangan, Yuanku, Yuanku, berjuanglah sampai saat terakhir. Berjuang, pria berwajah persegi di kota dosa itu masih berteriak ke langit dengan sekuat tenaga. Dia ingin menggunakan teriakannya untuk menggerakkan Si Uyuan dan mengeluarkan keberanian pria sejati untuk bertarung dengan orang itu. Pada saat ini, orang banyak di sekitarnya tertarik oleh pria berwajah persegi itu, dan mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak, Yuan, ketika Si Uyuan benar-benar menghilang dari langit, pria berwajah persegi itu mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Pada saat ini, seolah-olah dia sudah gila. Pria di dalam hatinya mundur dari pertempuran. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh dunia telah kehilangan warnanya. Tubuhnya telah menjadi lemas dan tak berdaya saat dia duduk di tanah. Titik, setelah Si Feng mengalahkan Si Uyuan, dia juga meninggalkan langit. Tak lama kemudian, suara yang sangat bermartabat itu kembali bergema di dunia ini. Pertempuran kedua, Ziyi, Wei Xing, bertarung. Dalam kehampaan, Ziyi yang berdiri di samping Nonarou, R tampak kecewa di wajahnya saat mendengar kata-kata yang terdengar seperti sebuah perintah itu. Ziyi sudah tidak sabar ingin bertarung dengan monster Lin Yu itu, namun dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang bernama Wei Xing. Alam bela diri Wei Xing sama dengan Si Uyuan. Dia hanya dewa setengah bintang empat. Ziyi mulai berpikir, bahkan jika dia tidak bertemu monster Lin Yu, akan lebih baik jika dia bertarung melawan Siong Kik Siong bodoh itu demi Nonarouer. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bertemu dengan kedua orang itu. Namun, meskipun hatinya kecewa, Ziyi tidak berani lalai. Setelah suara itu jatuh, sosok Ziyi segera bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah langit, sekali lagi muncul di bawah tatapan semua orang. Setelah Ziyi tiba, sosok lain juga mengikuti dari belakang. Dia adalah murid Wei Tuo Zi, Wei Xing. Si bungkuk Wei merupakan seorang pakar terkenal di nefas abis. Ziyi, setelah Wei Xing tiba, dia menatap Ziyi di depannya dan meneriakan namanya. Tubuhnya sudah penuh dengan semangat juang. Sekarang, dia tentu saja sudah mengerti lawan-lawannya yang lain. Ziyi ini telah mengalahkan Wu Tian, yang merupakan dewa setengah bintang lima, dalam satu gerakan. Lakukan gerakanmu. Ziyi membuka mulutnya dan berkata pada Wei Xing. Adapun Wei Xing, Ziyi tentu saja tidak menaruh perhatian padanya. Untuk menghadapinya, satu gerakan saja sudah cukup. Hmm, pada saat ini, Wei Xing mendengus dingin dan berkata, Ziyi, apakah kamu pikir kamu dapat meremehkan Wei Xing sepenuhnya hanya karena kamu mengalahkan Wu Tian dalam satu gerakan? Meskipun aku, Wei Xing, hanya seorang dewa setengah bintang empat dalam Marsial Dao, kekuatan yang kumiliki dan keterampilan bertarungku yang mendalam betul-betul hebat, sampai-sampai kau tak dapat membayangkannya. Aku, Wei Xing, akan mengingat tatapan penghinaan di matamu itu. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengingatnya. Tepat setelah Wei Xing selesai berbicara, suaranya masih bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Suaranya sepertinya datang dari segala arah, dan dipenuhi dengan perasaan aneh. Tepat pada saat ini, sosok Wei Xing tiba-tiba berkelebat, lalu satu demi satu sosok muncul di kehampaan secara berurutan. Sosok-sosok ini sebenarnya adalah sosok Wei Xing. Dalam sekejap mata, sosok-sosok itu menjadi padat, dan jumlahnya cukup banyak hingga mencapai puluhan ribu. Ziyi melirik dan melihat bahwa sudah ada puluhan ribu Wei Xing di depannya, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sama mengesankannya. 1413 Ruang di depan Ziyi sudah dipenuhi sosok Wei Xing dan mereka membentuk hamparan yang rapat. Setiap sosok memancarkan aura yang sama mengesankannya seolah-olah setiap orang dari mereka adalah tubuh asli Wei Xing. Huff! Tepat pada saat ini, Wei Xing mendengus dingin, dan kemudian setiap sosok Wei Xing mendengus dingin. Setelah itu, rangan dingin yang tak terhitung jumlahnya bergematan pahenti di hamparan langit dan bumi ini. Setelah mereka mendengus dingin, setiap Wei Xing menyeringai dingin. Kemudian, Wei Xing berbicara sekali lagi. Ziyi, guruku, Wei Tuo Ziyi, belum pernah menemukan lawan yang sepadan dengan jurus pamungkas ini saat dia mengeksekusinya. Saat ini, aku, Wei Xing, telah menguasai keahlian tertinggi ini dan aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai penguasaan. Hari ini, izinkan aku, Wei Xing, untuk menggunakan jurus pamungkas ini untuk mengalahkanmu, Ziyi. Aku akan menggunakan kekalahanmu untuk menguasai jurus ini. Begitu Wei Xing bicara, setiap sosok ikut bicara bersamanya, dan selama sesaat, suara Wei Xing mulai bergematian ada henti di hamparan langit dan bumi ini. Tepat pada saat ini, ribuan sosok Wei Xing bergerak serempak pada saat ini, dan mereka menyerbu maju dengan cepat ke arah Ziyi. Huff! Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan jumlah? Ziyi mengerutu dingin dengan nada meremehkan saat menghadapi segudang sosok yang menyerbu. Bahkan saat ini, Ziyi masih tidak menganggap serius Wei Xing. Setelah itu, tangan Ziyi bergerak perlahan. Seiring dengan gerakan tangannya, ruang di sekitarnya mulai mendidih hebat seperti air mendidih. Pada saat yang sama, Ziyi berteriak dengan suara rendah, dan dia mengucapkan kata demi kata dengan kata-kata yang mendalam. Au! Teknik! Ilusi! Turun! Bersamaan dengan teriakan pelan Ziyi, ruang di sekelilingnya langsung mendidih bahkan lebih hebat, dan menyapu dengan keras ke arah kerumunan sosok yang menyerbu ke arah itu. Rasanya seperti gelombang dahsyat muncul di lautan yang tenang, dan menerjang maju dengan ganas. Segudang sosok yang menyerbu itu langsung terkena dampak energi yang menyapu dengan dahsyat dari Ziyi, dan banyak sosok yang langsung dan terus-menerus dimusnahkan. Usai melancarkan serangan itu, segel yang dibentuk Ziyi langsung mundur, lalu tiba-tiba dia menyeringai dan menampakkan seulas senyum dingin sambil memandang ke depan. Senyum dingin itu sepertinya berarti hasilnya sudah diputuskan. Sosok-sosok itu terus dibantai tanpa henti. Ah! Tiba-tiba, gelombang teriakan teredam bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, semua sosok telah menghilang, dan hanya satu sosok yang tersisa. Di bawah kekuatan Ziyi, Wei Xing memperlihatkan tubuh aslinya. Pada saat ini, ekspresi Wei Xing sudah sangat buruk. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya. Ketika dia melihat Ziyi lagi, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bernama Ziyi dihadapannya ternyata begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia berhasil menghancurkan jurus pamungkas terkuatnya. Ziyi, Wei Xing mengucapkan nama itu dengan keras, tangannya terkepal erat. Nama yang dilontarkan Wei Xing dengan keras terdengar di telinga Ziyi. Huff! Ziyi mendengu selalu berkata, jatuh. Saat kata, jatuh, terdengar, tubuh Wei Xing yang tidak jauh darinya tiba-tiba bergetar. Ark! Teriakan teredam lainnya terdengar dari mulut Wei Xing. Pada saat berikutnya, Wei Xing memuntahkan setegup darah. Seperti burung dengan sayap patah, Wei Xing jatuh ke arah kota iblis nefas. Pada saat ini, kemenangan dan kekalahan yang sesungguhnya telah diputuskan. Suara agung yang tak tertandingi itu sekali lagi bergema di antara langit dan bumi. Ziyi menang. Ia memenangkan. Ziyi menang. Menghadapi Ziyi dalam pertempuran ini, Wei Xing sebenarnya sama sekali bukan tandingannya. Ya, Wei Xing menggunakan jurus pamungkas gurunya Wei Tuozi yang terkenal dalam pertarungan ini, namun dia tidak menyangka kalau jurus bertarung sehebat itu akan dipatahkan oleh Ziyi hanya dalam satu jurus. Kesenjangan antara Wei Xing dan Ziyi sudah jelas. Tragedi Wei Xing sudah ditakdirkan terjadi saat dia bertemu Ziyi. Pertarungan telah berakhir, tetapi masih banyak perbincangan tentangnya di kota iblis nefas. Pada saat ini, semua mata tertuju pada sosok yang berdiri dengan gagah di udara. Adapun si pecundang, Wei Xing, yang telah jatuh ke kota iblis nefas, orang-orang sudah mulai menutup mata terhadapnya. Ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Setelah beberapa saat, suara agung yang tak tertandingi itu terdengar lagi. Pertempuran ketiga, Wei Jun melawan Yan Lu. Setelah mendengar suara itu, Ziyi, yang berdiri dengan gagah di udara, segera mundur dari void ini dalam sekejap. Sosoknya melintas di void lain dan kembali ke sisi Si Feng dan Shen Rou. Melihat kembalinya Ziyi, Si Feng berkata, ngomong-ngomong, apa hadiah untuk 10 teratas dalam kompetisi besar ini? Tidak mungkin hanya itu hak untuk memasuki hutan nefas, kan? Jika 10 teratas hanya memperoleh hak untuk memasuki hutan nefas, maka kompetisi besar saat ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, pemenang kompetisi besar 10 teratas seharusnya mendapat hadiah lainnya. Lagi pula, hadiah yang diberikan oleh tiga master iblis nefas pasti tidak luar biasa. Hah, kakak Si Feng, kamu tidak tahu tentang hadiah kompetisi besar. Mendengar perkataan Si Feng, Ruer yang berdiri di samping, tiba-tiba terkejut. Dia menatap Si Feng dengan tidak percaya. Peserta Grand Competition belum tahu hadiah Grand Competition. Ketika Ziyi mendengar perkataan Ruer dan Si Feng, dia teringat bahwa dia telah memberitahu Si Feng bahwa kompetisi besar kota iblis nefas akan diadakan setiap tiga tahun. Namun, dia sepertinya hanya memberitahu Si Feng bahwa 10 orang teratas akan memperoleh hak untuk memasuki hutan nefas. Tampaknya dia belum memberitahu Si Feng tentang hadiah kompetisi besar. Mendengar perkataan Ruer, Si Feng menganggup dengan jujur dan berkata, Aku hanya tahu bahwa 10 orang teratas akan memperoleh hak untuk memasuki hutan nefas. Mengenai hadiah lainnya, aku tidak tahu. Haha, aku ceroboh dan lupa memberitahumu. Pada saat ini, Ziyi tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Si Feng. Kemudian, Ziyi membuka mulutnya lagi dan berkata, Dalam kompetisi besar tiga master iblis nefas ini, 10 teratas akan mendapat hak untuk memasuki hutan nefas untuk berlatih. 3 teratas akan menerima hadiah yang disiapkan oleh 3 master iblis nefas. Tempat ketiga dikatakan sebagai pil kumis naga demigot bintang 6. Pil itu akan berubah menjadi energi asal yang kaya di dalam tubuh. Tempat kedua adalah senjata mendalam demigot bintang 7 yang disebut hal bertagung. Tempat pertama adalah hal yang paling menarik. Adapun apa itu, Pada titik ini, Ziyi tiba-tiba berhenti berbicara dan mulai membuat Si Feng penasaran. Si Feng masih mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu Ziyi melanjutkan. Dia ingin tahu apa yang disebut harta karun peringkat pertama itu. Bagaimanapun, Si Feng bertarung untuk posisi pertama. Namun, setelah Ziyi menutup mulutnya, dia tidak melanjutkan bicaranya sampai Si Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan serius. Ziyi tiba-tiba menyeringai dan berkata, Saudara Si Feng, saat kamu mendapatkan tempat pertama, kamu akan tahu harta karun macam apa itu. 1414. Saat kakak Si Feng menang di tempat pertama, kau akan tahu harta macam apa itu. Si Feng ingin tahu harta apa yang akan diterima pemenang turnamen arena. Bahwa Ziyi benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng langsung menatapnya dengan pandangan meremehkan dan hina. Pada saat ini, Nona Rouer membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Haha, Saudara Ziyi, kamu benar-benar tahu bagaimana cara membangkitkan selera makan Saudara Si Feng. Saudara Si Feng, karena dia tidak mau memberitahumu, maka biarlah aku yang memberitahumu. Setiap tiga tahun di kota iblis berdosa, pemenang pertempuran sepuluh besar akan menerima pil penghancur dosa besar. Pil penghancur dosa besar. Mendengar perkataan Rouer, Si Feng bergumam pelan pada dirinya sendiri. Hanya mendengar kata-kata itu saja membuat Si Feng merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Terlebih lagi, pil penghancur dosa besar adalah hadiah yang diberikan kepada pemenang turnamen arena oleh tiga raja iblis dosa besar. Itu benar-benar barang yang luar biasa. Melihat ketertarikan muncul di wajah Si Feng saat mendengar kata-kata, pil penghancur dosa besar, Nona Rouer terus memperkenalkan pil itu kepadanya. Pil penghancur kejahatan mendalam. Berdasarkan apa yang saya ketahui, mereka yang mengonsumsi pil ini akan dapat memperoleh efek terlahir kembali. Bahkan monster yang tak tertandingi seperti kakak Si Feng dan Lin Yu dapat terus meningkatkan bakat mereka dan menjadi lebih mengerikan jika mereka meminum pil penghancur dosa besar. Mengubah tubuh dan tulang seseorang. Itu dapat meningkatkan bakat seorang kultifator. Ekspresi Si Feng berubah saat dia mengatakan ini. Kalau memang ada pil ajaib yang bisa menambah bakat seseorang, maka itu pasti bukan pil biasa. Bakat Si Feng sudah sangat luar biasa. Jika ditingkatkan, bukankah akan lebih luar biasa lagi? Sungguh sulit untuk membayangkan betapa hebatnya bakat mengerikan yang dimilikinya jika dia, Si Feng, mengonsumsi pelet transformasi jahat mendalam. Mendengar gumaman pelan Si Feng, Ruer menganggup pelan dan berkata, Sejauh yang aku tahu, memang begitu. Dia hanya pernah mendengar tentang pil transformasi jahat mendalam. Mengenai hal spesifik, dia tidak begitu yakin. Tepat saat suara Ruer berakhir, Ziyi membuka mulutnya di waktu yang tepat dan berkata, pil penghancur kejahatan bukan hanya itu. Jika saudara Si Feng meminum pil penghancur kejahatan sekarang, mungkin itu akan membuatmu bisa menerobos ke alam setengah Dewa Bintang 5. Mendengar perkataan Ziyi, mata Si Feng membelalak. Ekspresinya berubah lagi saat dia berkata, Benarkah? Yi berkata bahwa dia bisa langsung menerobos ke alam Demigod Bintang 5. Itu berarti pil pelarut kejahatan tidak hanya bisa meningkatkan bakat seseorang, tetapi juga mengandung vitalitas yang tak terbatas dan padat, dan bahkan niat bela diri. Pil konversi mendalam jahat, semakin dia membicarakannya, semakin misterius jadinya. Akan tetapi, fakta bahwa pil itu dapat meningkatkan bakat seorang kultifator membuat Si Feng harus mendapatkan pil penghancur dosa besar ini, apapun yang terjadi. Aku harus menjadi yang pertama dalam pertempuran ini. Si Feng berpikir dalam hati. Ekspresinya menjadi tegas saat ini. Tak peduli apapun, asal dia memperoleh pil penghancur dosa besar, miscaya dia akan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah hadiah karena meraih juara pertama dalam kompetisi akbar. Berdasarkan apa yang baru saja mereka katakan, juara kedua dalam kompetisi akbar adalah senjata dewa setengah bintang tujuh. Setelah ini, Si Feng dan yang lainnya melihat pertempuran di udara di depan mereka. Ada dua orang yang berkelahi, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang jantan bernama Wei Jun, dan yang betina bernama Yan Lu. Pertempuran di sisi lain bisa dibilang cukup sengit. Wei Jun yang laki-laki adalah dewa setengah dewa bintang lima, sedangkan Yan Lu yang perempuan kultifasinya sedikit lebih lemah. Dia hanya dewa setengah dewa bintang empat. Menghadapi Yan Lu yang hanya seorang dewa setengah bintang empat, ekspresi Wei Jun tampak sangat serius. Dia menggenggam kedua tangannya dan berteriak pelan, telapak pembunuh yang belum selesai. Begitu Wei Jun berteriak, ribuan bayangan telapak tangan yang rapat muncul di udara. Sosok Wei Jun dan Yan Lu tampak telah diselimuti oleh bayangan telapak tangan yang rapat. Kemudian, semua bayangan telapak tangan itu menamparkan ke arah Yan Lu. Pada saat ini, Yan Lu melihat bahwa semua rute pelariannya telah diputus oleh Wei Jun. Di kejauhan sana, Ziyi yang tengah menyaksikan pertempuran itu dengan saksama, tiba-tiba bertanya kepada Sifeng dan Nona Ruer, menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Meskipun kultifasi bela di Rina Wei Jun hanya pada tingkat dewa setengah bintang lima, dan dia tampak sangat kuat di permukaan, Yan Lu itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, kata Nona Rau, R. Ya, benar. Sifeng menganggup perlahan setelah mendengar perkataan Nona Ruer, menyetujui pendapatnya. Kemudian, Sifeng menambahkan, wanita ini tidak sederhana. Dia memiliki kemampuan untuk menantang lawan dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kalian berdua memiliki penglihatan yang bagus. Ziyi mengangguk setelah mendengarkan mereka berdua. Di medan perang, senyum jahat muncul di wajah Yan Lu yang dingin dan elegan saat dia menghadapi banyak gambar telapak tangan yang terbang ke arahnya. Setelah itu, dia berkata, telapak tangan pembunuh yang belum selesai. Sungguh misterius. Namun, saya juga telah membudidayakan pohon palem ini. Pada saat ini, Yan Lu juga menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin saat dia berteriak, telapak burung vermilion berkobar. Telapak tangan Yan Lu tiba-tiba bertabrakan saat dia berteriak. Kicauan, seketika, teriakan seekor burung raksasa bergema di langit. Tubuh Yan Lu yang halus terbakar oleh api yang berkobar. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seekor burung merah tua yang akan melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Aura yang sangat panas dan kuat menyelimuti seluruh area. Pada saat ini, puluhan ribu bayangan telapak tangan Wei Jun terus menerus menghantam burung merah menyala milik Yan Lu. Kicauan, teriakan burung raksasa itu kembali bergema di dunia ini. Sayap burung vermilion yang menyala tiba-tiba mengepak, dan dalam sekejap, bayangan pohon palem yang padat yang muncul di dunia ini menghilang tanpa jejak. Hanya dalam satu serangan, itu benar-benar mematahkan serangan pamungkas seorang ahli demigod bintang 5. Apa-apaan, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan pamungkasnya hancur dalam sekejap. Keterkejutan yang luar biasa tampak di wajah Wei Jun saat dia melihat Yan Lu, yang telah berubah menjadi burung vermilion berkobar. Merasakan aura panas membara yang dipancarkan oleh burung merah menyala, jantung Wei Jun mulai berdebar. Itu, itu hanya seorang wanita dewa bintang 4. Dia benar-benar membuatku merasa seperti ini. Tidak, bagaimanapun, dia hanya seorang wanita demigod bintang 4. Bagaimana mungkin aku, Wei Jun, kalah dari wanita seperti itu? Bertarung, Wei Jun berteriak dingin sambil menahan debaran jantungnya. Semangat bertarungnya kembali membumbung tinggi ke langit. Membunuh, kata, membunuh, sekali lagi keluar dari mulut Wei Jun. Ekspresi Wei Jun sekali lagi menjadi sangat tegas. Setelah itu, Wei Jun tiba-tiba melayangkan pukulan ke depan. Sebuah tinju yang sangat besar, bagaikan gunung, dihempaskan Wei Jun ke arah blasing vermilion berkobar. Pada saat yang sama, sayap api burung vermilion berkobar mengepak lagi. Burung vermilion berkobar terbang ke langit dan menghadapi tinju besar Wei Jun. 1415 Di langit di atas kota Iblis Nevas, kultifator wanita Yan Lu telah berubah menjadi burung vermilion yang menyala-nyala. Burung vermilion itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Di bawah pengawasan semua orang, burung vermilion yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan tinju raksasa dalam sekejap mata. Namun, tinju raksasa itu hancur oleh kekuatan burung vermilion yang menyala-nyala. Burung vermilion yang menyala-nyala itu terus terbang maju, menuju ahli alam demigod bintang 5, Wei Jun. Apa-apaan? Ini, ini, ini. Serangan Wei Jun kembali gagal. Melihat burung vermilion yang terus terbang ke arahnya, mata Wei Jun terbelalak. Ekspresi tidak percaya dan ngeri di wajahnya semakin terlihat jelas. Merasakan kecepatan burung vermilion yang menyala-nyala, Wei Jun tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Ia juga tahu bahwa ia bukanlah tandingan burung vermilion yang menyala-nyala. Berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Wei Jun langsung berteriak pada burung vermilion yang menyala-nyala yang terbang ke arahnya. Namun, bahkan setelah teriakan Wei Jun, burung vermilion yang menyala-nyala itu tampaknya masih tidak berniat untuk berhenti. Ia terus terbang maju dengan kobaran api yang berkobar. Tidak, tidak, jangan, hentikan. Aku mengaku kalah. Wei Jun terus berteriak. Ekspresinya menjadi semakin bingung. Melihat burung vermilion yang menyala-nyala semakin dekat dengannya, Wei Jun benar-benar panik. Dia buru-buru mundur. Saat ini, dia tampak sedikit menyedihkan. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Hidup dan mati telah diputuskan. Di kejauhan, tidak diketahui siapa yang mengucapkan kalimat ini. Tidak. Dengan raungan ketakutan dan kengganan, sosok Wei Jun langsung ditelan oleh burung vermilion yang menyala-nyala yang telah mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi di atasnya. Raungannya tiba-tiba berakhir. Pada saat ini, suara agung yang tak tertandingi bergema di antara langit dan bumi. Yan Lu menang. Mengikuti suara itu, semua orang melihat burung vermilion yang menyala-nyala berhenti terbang di langit. Setelah itu, api yang berkobar bergulung dan mulai menghilang. Tak lama kemudian, sosok cantik berjubah merah menyala muncul. Dia adalah wanita bernama Yan Lu. Adapun sang kultifator yang telah ditelan oleh burung vermilion yang menyala-nyala, dia telah menghilang. Kelihatannya dia telah lenyap sama sekali dari dunia ini di bawah kekuatan burung vermilion yang menyala-nyala. Selanjutnya, giliranku, Rau, R, yang sedang mengamati medan perang dari jauh, tiba-tiba berkata. Begitu Ruer selesai berbicara, Zee mengerutkan kening dan berkata, sial. Tidak baik, apa yang salah dengan itu? Mendengar perkataan Zee, Rau, R mengerutkan kening dan berbalik untuk bertanya kepadanya dengan bingung. Sekarang, termasuk Anda, hanya tersisa empat orang. Dan kemungkinan kau bertemu dengan Kisiong dan Lin Yu sangat tinggi. Kata Zee dengan ekspresi serius. Jika Nona Ruer bertemu Lin Yu, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Dia tidak perlu bertarung. Dia bisa saja mengaku kalah. Tapi Kisiong itu. Pertarungan keempat, Kisiong vs Senrou. Tepat saat Zee tengah khawatir, suara yang sangat bermartabat itu tiba-tiba mengumumkan orang yang akan muncul. Sebenarnya Nona Ruer melawan Kisiong. Kakak Ruer, kau, tepat saat Zee hendak membujuk Nona Ruer untuk tidak ikut serta, dia tiba-tiba melihat sosok Nona Ruer melintas dan menghilang dari sisi mereka. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya dan berkata kepada Zee, lupakan saja, biarkan dia pergi. Jika memang tidak berhasil, kami akan campur tangan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Mendengar perkataan Sifeng, Zee menganggup pelan. Kemudian mereka berdua menatap ke arah medan perang. Kultifator bertubuh beruang, Kisiong, telah tiba lebih awal. Di depannya, sosok putih yang cantik melintas. Tentu saja, itu adalah Nona Ruer. Melihat Nona Ruer, Kisiong tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya dan berkata, aku tidak menyangka bahwa wanita jalang sepertimu benar-benar berani maju dan bertarung dengan dewa ini. Dewa ini mengira kau akan mundur. Huff! Mendengar perkataan Kisiong, Nona Ruer mendemus dingin. Wajahnya yang pucat dan cantik ini dipenuhi dengan hawa dingin saat dia berkata dengan dingin, sudah cukup omong kosongnya, ayo kita bertarung. Saat Senro bicara, tangan kanannya mencengkeram kekosongan dan cambuk es panjang ditarik keluar dari kekosongan. Cambuk es panjang itu memancarkan jejak udara dingin. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata dengan atribut dingin yang luar biasa. Dewa ini hanya butuh satu tangan untuk menghadapi wanita jalang sepertimu. Saat Kisiong berbicara, kelima jari tangan kanannya yang seperti kipas terbuka sedikit dan terentang ke depan, menghadap Senro di depannya. Lengannya yang kuat setebal paha orang normal. Tiba-tiba, Senro merasakan cakar besar tak terlihat menutupi seluruh tubuhnya. Huff! Merusak! Senro mendengus dingin dan mengayunkan cambuk es panjang di tangannya. Dalam sekejap, ruang itu dipenuhi bayangan cambuk es. Setiap bayangan cambuk melambai dengan gila saat aura pembunuh memenuhi udara. Cakar raksasa tak kasat mata yang menyelimuti nona Senro segera dihancurkan oleh bayangan cambuk. 10 ribu bayangan menjadi satu. Bunuh! Setelah cakar raksasa tak kasat mata itu hancur, Senro buru-buru berteriak dan memanfaatkan situasi untuk menyerang. Bayangan cambuk es di udara segera bergerak dan berkumpul bersama, membentuk cambuk es panjang yang besar di langit. Kemudian, saat tangan nona Ruer bergerak, cambuk es raksasa di langit tiba-tiba mencambuk Kisiyong. Seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seolah-olah ingin menghancurkan Kisiyong di bawah serangan ini. Dasar jalan kecil, kau punya banyak keterampilan. Tapi apakah kau pikir hanya dengan keterampilan ini, kau bisa bertarung dengan dewa ini? Kisiyong berkata sambil melihat cambuk es besar yang berayun ke arahnya. Namun, menghadapi cambuk es yang merusak, wajah Kisiyong masih dipenuhi dengan penghinaan. Seolah-olah dia tidak menaruh serangan kuat Ruer di matanya. Beristirahatlah demi Tuhan. Tepat saat cambuk es hendak mengenai Kisiyong, Kisiyong meraung. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan seukuran kepala orang normal dan meninju ke atas. Bang, keduanya bertabrakan dengan keras, dan ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia. Seketika kemudian, bang, suara es yang pecah bergema. Cambuk es besar milik Senrou, yang mengandung kekuatan penghancur mengerikan, benar-benar hancur oleh pukulan Kisiyong. Pecahan es beterbangan di mana-mana. Ini, dengan serangannya yang berhasil dipatahkan, wajah pucat Senrou dipenuhi dengan keterkejutan. Hahaha. Setelah Kisiyong mematahkan cambuk es itu, dia menarik tinjunya dan menatap Senrou di depannya sambil tertawa. Kakinya mulai bergerak di udara saat dia berjalan menuju Senrou. 1416. Hahaha. Jalang. Bagaimana kau ingin dewa ini memperlakukanmu? Kisiyong melangkah ke arah Senrou selangkah demi selangkah, senyum di wajahnya semakin lebar. Apakah kau ingin dewa ini menyiksamu perlahan-lahan? Atau kau ingin aku menyiksamu dengan cepat? Yang mana yang ingin Anda nikmati? Senrou tidak menghiraukan perkataan Kisiyong. Saat Kisiyong melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah, wajahnya yang pucat menjadi semakin serius. Namun, Si Feng dan Ziyi, yang menonton dari jauh, melihat Kisiyong yang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak ingin bergerak, juga tidak terlihat gugup dengan situasi Rou R. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan saat ini. Saat tubuh Kisiyong yang seperti beruang semakin dekat, Senrou yang awalnya berekspresi serius, tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum dingin. Cambuk berwarna es di tangannya tiba-tiba melambai lagi, dan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. 10.000 es bersatu. Pecahan-pecahan es yang tersebar ke segala arah jatuh ke arah kota iblis jahat di bawah. Mengikuti teriakan nona ruer, pecahan-pecahan es itu tiba-tiba melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi cambuk es besar di belakang Kisiyong. Kemudian, cambuk es raksasa itu menyerang dengan kecepatan tinggi, sekali lagi menyerang Kisiyong. Cambuk es yang dikondensasi ulang bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Hmm, merasakan fluktuasi kekuatan di belakangnya, Kisiyong, yang sedang berjalan maju, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat berbalik. Huff! Menghadapi cambuk es raksasa itu lagi, Kisiyong mendengus berat dan agak tidak sabar. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju cambuk es itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat dan dahsyat keluar dari tubuh Kisiyong yang kuat dan menyerbu ke belakang untuk menghalangi dan mencegah Sen Rou melakukan serangan diam-diam dari belakang. Hmm, kekuatan ini. Saat cambuk es raksasa itu semakin dekat dengannya, ekspresi Kisiyong tiba-tiba berubah saat dia merasakan energi dan aura dingin yang dipancarkan dari cambuk itu. Matanya melebar saat dia menunjukkan ekspresi yang agak terkejut. Segera setelah itu, Tinju Kisiyong bertabrakan dengan cambuk es besar sekali lagi. Kali ini, cambuk es itu tidak hancur oleh pukulan Kisiyong. Uh, sebaliknya, Kisiyong mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya terpental mundur. Jelaslah bahwa Kisiyong tidak diuntungkan dalam bentrokan ini. Nonaruer masih berdiri dengan gagah di belakang Kisiyong. Cambuk es di tangannya siap dilepaskan. Tepat saat Kisiyong semakin dekat dengannya, tangan kanan Sen Rou tiba-tiba bergerak dan cambuk es di tangannya pun melesat. Seperti ular es berbisa yang keluar dari lubangnya, ia menggigit punggung Kisiyong. Di bawah kekuatan cambuk Nonaruer, kekuatan tak terlihat yang datang dari punggung Kisiyong terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, cambuk es itu dengan kejam menghantam punggung Kisiyong. Pa, suara renyah bergema. Ah, Kisiyong menjerit kesakitan dan melolong. Wajah Kisiyong tiba-tiba berubah karena rasa sakit. Dia tidak menyangka serangan Sen Rou akan memberinya siksaan seperti itu. Kemudian, sosok Kisiyong yang mundur sekali lagi menyerbu ke depan di bawah kekuatan Nonaruer. Kali ini, dia sekali lagi bergegas menuju cambuk es besar di depannya. Adapun cambuk es, ia telah lama menunggu kedatangan Kisiyong. Teriakan menyakitkan itu berhenti saat wajah Kisiyong berubah menjadi ganas. Huff, 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 huff. Kisiyong mendengus marah. Sambil menatap marah pada cambuk es di depannya, tangan kanan Kisiyong mengepal erat lagi. Namun, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat kepalan tangan Kisiyong tiba-tiba membesar dua kali lipat. Aura yang lebih kuat muncul dari tubuh Kisiyong. Kekuatan yang lebih dahsyat terpancar dari Tinju Kisiyong. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Di kehampaan yang jauh, Ziyi berkata kepada Sifeng saat dia merasakan kekuatan dahsyat keluar dari Tinju Kisiyong. Mereka telah lama menyadari bahwa orang ini tidak sederhana. Ketika dia bertarung dengan Nonaruer, mereka dapat melihat bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah suara Ziyi terdengar, Sifeng segera berkata, Aku tidak berpikir ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan jika nanti kamu dan aku bertemu orang ini, sebaiknya kita tetap berhati-hati. Hah, saat Kisiyong semakin dekat dengan cambuk es itu, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas. Tinju kanannya yang telah berlipat ganda, menghantam cambuk es besar itu dengan keras. Boom! Dengan kekuatan pukulan itu, ledakan gemuruh pun terdengar. Di bawah pukulan Kisiyong, cambuk es besar itu tidak hancur oleh pukulan Kisiyong kali ini. Sebaliknya, cambuk itu langsung berubah menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Ah! Tiba-tiba, teriakan lembut terdengar tidak jauh dari belakang Kisiyong. Teriakan halus itu keluar dari mulut Senrou. Ketika cambuk es raksasa itu patah, tubuh Senrou yang halus bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat. Tampaknya Senrou menderita serangan balik ketika cambuk es aneh itu dipatahkan oleh Kisiyong. Dia tampak tidak begitu baik saat ini. Huff! Jalang! Berani sekali kau mempermainkanku! Huff! Huff! Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki. Ketika cambuk es raksasa itu patah, Kisiyong dengan marah menoleh dan melotot ke arah Senrou. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Kisiyong segera bergerak dan berteleportasi ke arah Senrou. Pada saat ini, seluruh area dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Tampaknya Kisiyong ingin membunuh Senrou. Bertarung! Senrou dengan dingin melontarkan kata, bertarung, saat dia menghadapi Kisiyong, yang dengan cepat mendekatinya. Wajah pucatnya segera dipenuhi dengan tekat saat niat bertarung yang kuat bangkit dari tubuh lembutnya. Kemudian, cambuk es di tangan Senrou menari-nari dengan liar lagi. Raungan! Tiba-tiba, hantu binatang es raksasa muncul di tubuh Senrou. Binatang itu mengeluarkan raungan yang ganas, dan auranya yang ganas memenuhi langit. Kemudian, hantu binatang buas yang besar itu menerkam ke depan dan menerkam Kisiyong yang sedang menyerangnya dengan marah. Huff! Jalang! Tidak peduli jenis binatang buas apapun itu. Apa itu? Kekuatan macam apa ini? Di bawah kekuatanku, kalian semua akan dihancurkan. Hah! Menghadapi binatang es raksasa yang menerkamnya, Kisiyong sekali lagi mengeluarkan raungan yang ganas. Dia meninju dengan keras lagi. 1417. Binatang es yang ganas itu sangat ganas. Kisiyong yang sedang marah luar biasa, tampak tidak kalah buasnya dengan binatang buas yang sedang marah. Pada saat ini, Kisiyong yang telah meninju dengan keras, bertabrakan dengan keras dengan hantu binatang es. Raungan! Pada saat ini, raungan binatang buas itu bergema di seluruh area, dan auranya yang ganas semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, aura dingin memenuhi udara, dan gelombang energi dahsyat mengamuk ke segala arah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada medan perang, dan beberapa dari mereka bahkan menahan nafas. Kebanyakan dari mereka dapat melihat bahwa tabrakan ini akan menjadi tabrakan yang sangat krusial yang akan menentukan hasil pertempuran. Ha! Raungan Kisiyong juga terdengar pada saat ini, dan semua orang tiba-tiba melihat bahwa binatang es besar itu tiba-tiba hancur. Segera setelah itu, sosok Kisiyong bergerak lagi, menembus hantu es yang hancur dan terus menyerang maju dengan kecepatan tinggi. Serangannya kembali terhenti, dan ekspresi terkejut muncul di wajah Senrou. Pada saat ini, ekspresinya jelas lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Senrou jelas merasakan aura ganas dan niat membunuh mengerikan yang datang dari depan. Kakak Ruer, menyerahlah. Pada saat ini, seruan Ziyi datang dari tidak jauh. Kekosongan tempat Si Feng dan Ziyi awalnya berada kini telah kosong, dan sosok Si Feng dan Ziyi telah menghilang. Menyerah dalam pertempuran, mendengar seruan Ziyi, Senrou bergumam pelan. Pada saat ini, wajah pucatnya tampak berubah. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi yang sangat bertekad muncul di wajahnya lagi, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Menyerahlah dalam pertempuran. Ini bukan gayaku. Kalau hari ini aku mengundurkan diri dari pertarungan di hadapan semua orang, orang itu pasti akan memandang rendah aku kalau sampai dia mendengar hal itu di kemudian hari. Aku tidak bisa dipandang rendah oleh siapapun. Bertarung. Saya ingin bertarung. Bertarung lagi. Teriakan penuh semangat juang terdengar. Menghadapi Kisiong yang ganas, Senrou masih tidak takut, dan dia melambaikan cambuk es di tangannya lagi. Seketika, embusan angin kencang yang sangat dingin dan putih membubung ke angkasa dari tubuh Nona Senrou. Seperti pilar putih mengerikan yang membubung ke awan. Sosok Nona Senrou menyatu dengan angin kencang yang dahsyat itu. Suhu antara langit dan bumi turun dengan cepat, dan ruang di sekitarnya tampak membeku oleh kekuatan es. Ha! Pada saat ini, Kisiong, yang tubuhnya sekuat beruang, melintas di depan badai putih yang ganas itu. Dia meraung lagi, dan tinjunya yang besar menghantam badai yang ganas itu. Boom! Di bawah pukulan Kisiong, langit tampak ditembus oleh tinjunya. Badai putih tebal yang ganas dan ganas itu langsung dihamburkan oleh tinju Kisiong. Sosok putih halus yang ditelan oleh badai putih tebal itu sekali lagi terungkap. Ha! Jalang! Mati demi Tuhan ini! Melihat sosok Senrou yang muncul di depannya, wajah marah Kisiong menampakkan senyum menyeramkan, dan tinjunya yang besar meninju tubuh Senrou yang tampaknya lemah. Apakah aku akan mati? Melihat tinju besar Kisiong yang datang ke arahnya, pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Senrou. Pada saat ini, serangan bertubi-tubinya dipatahkan oleh Kisiong, dan tubuhnya semakin terluka. Menghadapi pukulan keras Kisiong, dia tidak bisa lagi menahannya. Senrou, aku ik kekalahanmu. Pada saat ini, suara seorang pria bergema di area tersebut. Itu suara Ziyi. Melihat Senrou bukan tandingan Kisiong, dan dia tidak mengaku kalah, dia langsung berteriak memanggil Senrou. Pada saat ini, Ziyi melihat bahwa pukulan Kisiong tidak berhenti, dan dia dengan cepat berteriak dengan marah. Kisiong, Senrou sudah mengakui kekalahan, berhenti. Huff, berhenti. Mendengar kata-kata Ziyi, Kisiong mencibir dengan jijik. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata, berhenti. Jalan ini harus mati hari ini. Tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, Kisiong tidak peduli apakah Senrou mengaku kalah atau tidak. Orang yang ingin dibunuh Kisiong harus mati. Pada saat ini, dua sosok melintas di depan Senrou. Si Feng dan Ziyi muncul pada saat yang sama, menghalangi jalannya Tinju Kisiong. Mereka telah memperhatikan medan perang ini dengan saksama untuk mencegah ruer terluka. Ketika mereka melihat ada yang tidak beres, mereka segera bergegas untuk mencegah terjadinya tragedi. Hem, hentikan aku. Apakah menurutmu hanya kalian berdua yang bisa menghentikan dewa ini? Melihat Si Feng dan Ziyi yang muncul di depannya, Kisiong sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Pada saat ini, Tinju kiri Kisiong menghantam Si Feng dan Ziyi dengan keras, satu dari kiri dan satu dari kanan. Dia benar-benar ingin melawan mereka berdua sendirian. Huff, melihat Kisiong ingin melawan Ziyi sendirian, Si Feng mendengus dingin. Karena orang ini ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Pada saat ini, kekuatan dahsyat telah terkumpul di Tinju Si Feng dan Ziyi. Mereka meninju dengan keras pada saat yang sama untuk menghadapi serangan Kisiong. Keempat Tinju itu akan bertabrakan dalam sekejap mata. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang sangat agung dan marah bergema di antara langit dan bumi. Beraninya kau, enyahlah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi jatuh dari langit dan menimpas Si Feng dan Ziyi. Ekspresi Si Feng dan Ziyi langsung berubah drastis. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan dan tak terlihat ini sama sekali bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Keduanya langsung terpental ke kiri dan ke kanan. Kedua pengganggu, Si Feng dan Ziyi, menghilang. Tinju Kisiong terus menghantam ke depan. Pada saat ini, dia meninju Senrou dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Sebelum serangan itu tiba, Senrou merasa seolah-olah dia akan mati lemas karena momentum kedua tinju itu. Senrou tidak bergerak, menunggu kedua tinju itu mengenainya. Adegan-adegan masa lalu berkelebat cepat dalam pikirannya bagai kilat. Tanpa disadari, dua tetes air mata berkilau dan bening jatuh dari matanya dan membasahi wajahnya. Hahaha, matilah. Kedua tinju itu semakin dekat dan dekat ke arah Senrou, dan senyum di wajah Kisiong semakin lebar. Ah, tidak, tidak, tidak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh Ziyi dari kejauhan. Pada saat ini, tinju Kisiong menghantam tubuh Senrou dengan keras. Ledakan, ledakan dahsyat bergema dan seluruh ruang bergetar hebat sekali lagi. 1419. Ledakan, suara ledakan menggema di seluruh area. Ah, tidak, raungan melengking Ziyi bergema di seluruh area. Sosok Ziyi masih terbang di bawah pengaruh kekuatan takasat mata itu. Namun, pada saat ini, suara yang sangat lemah terdengar di benak Ziyi. Cepat datang dan lindungi Ben Sao. Suara lemah ini sebenarnya adalah suara sifat. Hah, mendengar suara sifat, ekspresi Ziyi tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa kekuatan getaran di tubuhnya hampir menghilang. Kemudian, sosoknya melintas dan dia kembali ke medan perang. Namun, Ziyi menemukan bahwa nona ruer sebenarnya tidak terbunuh oleh pukulan keras Kisiong. Sebaliknya, dia terlempar ke belakang. Meskipun sosok Senrou terlempar mundur dengan cepat, dia tidak menderita luka apapun akibat pukulan keras Kisiong. Jadi begitu, Ziyi yang sedang berlari ke arah Senrou langsung mengerti. Kemudian, dia melihat sosok hitam perlahan muncul di depan Senrou. Sosok hitam itu awalnya agak kabur. Kemudian, perlahan-lahan menjadi padat dan jelas. Itu adalah Sifeng. Pada saat ini, Sifeng memeluk nona ruer erat-erat dengan kedua tangannya. Kemudian, sosoknya terbang tak terkendali bersama nona ruer. Namun, pada saat ini, Sifeng tampak lemas dan tak berdaya, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kaka Sifeng, Senrou menatap sosok kekar yang memeluknya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap wajah muda dan tampan itu. Senrou juga merasakan bahwa Sifeng telah kehilangan semua kekuatannya saat ini. Kemudian, Senrou menyadari sesuatu dan berseru kaget, teknik Dewa Perang Petir. Bukan hanya Senrou yang menyadari hal ini, bahkan Ziyi yang bergerak cepat ke arah ini juga menyadari bahwa Sifeng telah menggunakan teknik Dewa Perang Petir. Sifeng dan Ziyi telah terpental oleh kekuatan tak kasat mata itu, dan itu adalah kekuatan yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh mereka berdua. Namun, Sifeng menggunakan teknik Dewa Perang Petir pada saat itu. Dengan bantuan kekuatan ledakan teknik Dewa Perang Petir, ia melepaskan diri dari kekuatan itu dan berteleportasi ke arah Senrou. Pada saat kritis, ia memblokir pukulan keras dan ganas Kisiong untuk nona Rau, air dengan tubuhnya yang kuat. Astaga, meskipun tubuh Sifeng sangat kuat, punggungnya terkena pukulan keras Kisiong. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Kakak Sifeng, seru Senrou saat melihat Sifeng terjerumus ke dalam situasi seperti ini gara-gara dia. Aku, baik-baik saja, aku belum akan mati, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak. Sifeng menjawab dengan lemah dan keras. Pada saat ini, pemulihan tubuhnya, tubuhnya, dia, tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia sudah mengukir pukulan ini di hatinya. Kisiong itu, dia harus mati. Sifeng berkata dengan kejam di dalam hatinya. Huff, kau masih hidup setelah menerima pukulan sekuat itu dari dewa ini. Hidupnya sungguh sulit. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar sekali lagi. Setelah Kisiong mengirim Sifeng dan Senrou terbang dengan satu pukulan, dia mengejar mereka. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu untuk menyelamatkan hidup mereka? Saya mengaku kalah. Melihat Kisiong yang mengejarnya lagi dan Sifeng yang terluka karenanya, Senrou membuang harga dirinya, wajahnya, dan dipandang rendah oleh orang lain. Dia berteriak ke langit. Wanita jalang, kau mau mengaku kalah sekarang? Sudah terlambat. Mendengar kata-kata Senrou, Kisiong menanggapi dengan jijik. Pada saat itu, dia mempercepat langkahnya dan mendekati kedua orang itu. Pada saat itu, Senrou telah mengakui kekalahannya, dan suara yang sangat mengagumkan itu belum terdengar. Dia ingin memanfaatkan momen itu untuk membunuh kedua orang itu sebelum suara itu terdengar. Saat sosok Kisiong mendekat dengan cepat, dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, menunggu untuk memberikan dua orang itu pukulan yang mematikan. Kisiong, Siong, kemenangan. Pada saat ini, suara agung bergema di antara langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, pukulan keras Kisiong hendak mengenai punggung Sifeng. Dengan pukulan yang tak tertandingi ini, sangat mungkin tubuh biasa akan tertembus olehnya. Kemudian, itu akan membunuh Senrou, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Huff, kamu benar-benar memanfaatkan aku. Anda, matilah. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Pada saat ini, Ziyi telah tiba dan sekali lagi memblokir pukulan aneh Kisiong. Dia membentuk segel tangan misterius dengan tangannya dan mendorong telapak tangannya dalam gerakan yang tampaknya lambat. Ledakan. Pada saat ini, telapak tangan dan kepalan tangan saling beradu, dan terdengarlah ledakan dahsyat, seakan-akan surga sedang murka. Kekuatan ini, ekspresi Kisiong berubah drastis saat merasakan kekuatan serangan telapak tangan Ziyi. Seketika, tubuh Kisiong terlempar oleh serangan Ziyi. Dia terlempar. Kisiong sangat kuat. Dia hampir membunuh Sifeng dan Senrou, tetapi dia terlempar oleh telapak tangan Ziyi. Ziyi ternyata sangat kuat. Setelah melemparkan Kisiong ke udara dengan satu telapak tangan, kota iblis berdosa yang tadinya sunyi senyap, tiba-tiba bersuara. Suara-suara itu seakan membakar seluruh kota, dan gelombang suara kembali terdengar. Berhenti. Telapak tangan Ziyi telah membuat Kisiong terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Kisiong tiba-tiba berteriak, dengan paksa menghentikan tubuhnya agar tidak terlempar ke belakang. Meskipun dia terlempar, Kisiong masih terlihat sangat kuat. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Anda, lumayan. Pada saat ini, Kisiong menunjuk Ziyi di depannya dan berteriak dengan dingin. Setelah berteriak, Kisiong mengepalkan tinjunya rat-rat. Tampaknya dia ingin terus bertarung. Dia ingin bertarung dengan Ziyi. Ziyi berdiri dengan gagah di hadapan Sifeng dan Senrou, menatap Kisiong dengan ekspresi dingin, seakan-akan dia tengah menunggu beruang itu datang dan bertarung. Namun, pada saat ini, suara yang sangat agung bergema di antara langit dan bumi lagi. Pertempuran telah berakhir. Pemenangnya telah ditentukan. Kalian semua, mundur sekarang. Kalau tidak, mundurlah. Anda, memiliki, hilang. Saat suara ini terdengar, tiba-tiba muncul kekuatan tak terlihat di kehampaan. Munculnya kekuatan tak terlihat ini seakan memberi peringatan bahwa siapapun yang tidak mendengarkannya akan langsung ditindas. Huff, Kisiong mendengus dingin dan berkata dengan dingin kepada Ziyi dan Sifeng, bajingan terkutuk, anggaplah kalian beruntung hari ini. 1420 Di atas Sin Devil City, di Void Battleground di bawah tatapan puluhan ribu orang. Ziyi dan Kisiong tidak melanjutkan pertarungan setelah suara agung itu memperingatkan mereka. Mereka tahu betul dalam hati nuraninya bahwa jika mereka tidak menaati perintahnya, maka akibatnya adalah kematian. Setelah Kisiong meninggalkan kata-kata kasar ini, sosoknya berkedip dan dia mundur dari kekosongan. Ziyi dan Rou, R juga meninggalkan Void dengan Sifeng yang sangat lemah. Tak lama kemudian, mereka bertiga muncul di Void di kejauhan. Suara agung itu sekali lagi bergema di antara langit dan bumi. Pertempuran kelima, Lin Yu melawan Neining. Seluruh kota dosa iblis menjadi gempar ketika suara itu terdengar. Teriakan itu bagaikan longsor, terus-menerus dan tak ada habisnya. Lin Yu, Lin Yu akhirnya akan bertarung. Lin Yu, aku sudah menunggu saat ini bagi Lin Yu untuk pamer. Lin Yu, Lin Yu akhirnya ada di sini. Lin Yu, pangeran setan hitam di hatiku, aku ingin menikahinya. Lin Yu, aku ingin melakukan hal yang memalukan dengannya. Lin Yu, hanya dia yang ada di hatiku, aku ingin punya anak darinya. Pada saat ini, sorak sorai seluruh kota iblis berdosa adalah milik monster nomor satu di jurang iblis berdosa, Lin Yu. Di bawah sorak sorai antusias dan tatapan puluhan ribu orang, Lin Yu, mengenakan Black Devil Armor, tiba di pusat Void Battleground. Dalam sekejap, seluruh kota dosa iblis memasuki klimaks. Di kekosongan lain, Xi Feng dan dua orang lainnya tidak punya waktu untuk memperhatikan Lin Yu, yang telah muncul di medan perang. Tatapan Ziyi dan Shen Rou sepenuhnya terfokus pada Xi Feng, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya dan memulihkan Yuan Power di tubuhnya. Pada saat ini, mereka berdua mulai melindungi Xi Feng dengan sepenuh hati. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Pada saat ini, Xi Feng sedang duduk bersila di kehampaan. Dia tidak hanya diam-diam mengoperasikan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan, tetapi juga tubuh Jiu Yu yang tidak dapat dihancurkan dari seni nether Jiu Yu. Batu-batu Yuan Bumi dan batu-batu Yuan Tulang terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanan. Begitu mereka keluar dari cincin penyimpanan, mereka meledak dan berubah menjadi Yuan Qi yang kaya di sekitar Xi Feng. Pori-pori di tubuh Xi Feng sudah terbuka lebar. Begitu batu-batu primordial itu meledak, Qi primordial yang mengalir keluar diserap sepenuhnya olehnya. Huh, ini salahku. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkan beruang hitam itu, tetapi aku tetap berusaha untuk berani. Aku telah melibatkan saudara Xi Feng, Shen Rou menghela nafas sambil menatap Xi Feng, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Kali ini hampir saja terjadi. Jika bukan karena Xi Feng, dia mungkin sudah mati di bawah tinju Kisiyong. Nantinya, jika Ziyi tidak muncul di hadapan mereka tepat waktu dan menangkis pukulan dahsyat Kisiyong, dia dan Xi Feng mungkin sudah mati. Semua ini terjadi karena dia tidak mendengarkan nasihat Xi Feng dan Xi dan bersikap keras kepala untuk pertama kalinya. Mendengar perkataan Shen Rou, Xi menghiburnya, baiklah, semuanya sudah berakhir. Kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Saya percaya karena saudara Xi Feng bersedia melakukan ini untukmu, dia tidak akan menyalahkanmu. Baiklah, Shen Rou menganggup pelan ketika mendengar kata-kata Xi. Namun, ketika dia menatap Xi Feng lagi, kekhawatiran di wajah pucatnya tidak berkurang. Huh, dia mendesah lagi. Lin Yu menang. Tidak lama setelah suara yang sangat bermartabat itu jatuh, suara itu terdengar lagi pada saat ini. Di kota iblis berdosa, terdengar desahan kekecewaan. Awalnya, orang-orang ingin melihat si jenius jahat Lin Yu bertarung dengan seseorang dan memotong lawannya menjadi dua, karena mereka yang berani bertarung dengannya akan dipotong dua oleh pedang iblis tiran surgawi miliknya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ning Dalam Sekte Dalam akan takut untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Yu. Mengikuti desahan dari kota iblis dosa, serangkaian kutukan juga terdengar dari kota itu. Ning Dalam dari Sekte Dalam benar-benar jenius. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Sungguh pengecut. Memang, pengecut sekali. Bahkan seekor anjing yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun tidak akan sepengecut dia. Huff, Ning Dalam hanya akan membawa malu bagi Sekte Dalam. Tidak, lebih baik seorang pengecut seperti dia mati. Daripada hidup seperti ini, dia harus dipotong setengah oleh pedang iblis tiran surgawi milik Lin Yu. Karena Ning Dalam tidak bertarung dengan Lin Yu, mereka tidak melihatnya terpotong dua oleh pedang Lin Yu. Kutukan untuk Ning Dalam terdengar satu demi satu. Orang-orang ini mengutuk Inner Ning sebagai seorang pengecut, tetapi pernahkah mereka berpikir bahwa jika mereka bertemu dengan si jenius jahat Lin Yu, mereka akan maju dan bertarung dengannya. Mereka mengumpat dengan marah karena Ning Batin tidak mati. Pada saat ini, mereka tidak tahu apakah itu karena ketidakpedulian manusia. Atau karena keegoisan manusia. Pertempuran hari ini telah berakhir. Kita akan melanjutkannya besok siang. Setelah itu, suara yang sangat agung bergema di seluruh area. Begitu suara itu terdengar, lautan manusia di kota iblis nefas mulai bergerak. Pertempuran hari ini telah berakhir. Mendengar suara agung itu, Ziyi bergumam. Pertarungan besok. Aku penasaran apakah besok aku akan bertemu dengan si jenius jahat Lin Yu. Pada saat ini, tubuh Ziyi tiba-tiba memancarkan aura pembunuh. Dia berpikir dalam hati dengan dingin. Besok, daripada bertemu Lin Yu, aku lebih suka bertemu Kisiong. Dia, saya harus membunuhnya sendiri. Orang-orang yang berkumpul di kota iblis berdosa terus bubar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi tiga sosok di kehampaan masih ada di sana. Si Feng masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya. Ziyi dan Shen Rou masih berada di sisinya, menjaganya. Ketika langit berubah gelap gulita dan kota iblis berdosa menjadi terang, Si Feng perlahan membuka matanya. Huff, Si Feng membuka mulutnya sedikit, mengembuskan napas dalam-dalam, udara keabu-abuan yang keruh. Tubuhnya yang sedang duduk bersila, perlahan berdiri. Si Feng menoles sedikit, menatap Ziyi dan Shen Rou. Dia menyeringai dan berkata kepada mereka, Terima kasih atas kerja keras kalian. Melihat Si Feng sudah bangun, wajah pucat Shen Rou masih dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia berkata lemah kepada Si Feng, Kakak Si Feng, aku minta maaf karena telah melibatkanmu dan membuatmu menderita luka yang begitu parah. Bagaimana kabarmu sekarang? Melihat Shen Rou, Si Feng masih tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Ben Sao menganggapmu sebagai teman, sudah sepantasnya dia menyelamatkanmu. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, Ziyi juga berkata kepada Shen Rou, Kakak Ruer, aku sudah mengatakan bahwa kakak Si Feng tidak akan menyalahkanmu. Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati. Ya, jangan dimasukkan ke hati. Pada saat ini, Si Feng juga mengemakan kata-kata Ziyi. Terima kasih telah menonton!